Marturia Ministri Kami mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu Saudara sebelum memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang kau perkenankan untuk kami tapaki Sebelum memulai segala kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami boleh membaca dan mendengar dengan baik, bahkan juga melakukannya di sepanjang hari yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Bacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 6 sampai dengan 9 Firman Tuhan berkata Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran Sebab ada 3 yang memberi kesaksian Di dalam sorga, Bapak, Firman, dan Roh Kudus Dan ketiganya adalah satu Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi Roh dan air dan darah Dan ketiganya adalah satu Kita menerima kesaksian manusia Tetapi kesaksian Allah lebih kuat Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya Demikianlah firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan Pada saat ini, berbicara tentang keberadaan Yesus Kristus yang bukanlah berasal dari dunia Yang menjadi ciri khas dari Yesus Kristus adalah Ketika ia datang dengan air dan dengan darah Datang dengan air maksudnya Ia datang untuk membaptis banyak orang yang memberi diri dengan sukacita Dan sukarela untuk percaya kepada Allah Datang dengan darah maksudnya Ia datang untuk mengorbankan darahnya sebagai tebusan atas dosa umat manusia Dengan kondisi yang seperti ini Maka kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia ini Sungguh-sungguh membawa perubahan Terlebih khusus keselamatan Yang mau ditekankan adalah bahwa ciri khas kehadiran Yesus Kristus dengan air dan dengan darah ini Bukanlah hanya sebatas kesaksian manusia saja Tapi adalah kehendak Allah Bapak di sorga Bapak, Ibu, Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita diajar bersama Untuk lebih menaruh harap sepenuhnya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat Karena hanya di dalam dia ada keselamatan dan hidup kekal Melalui kehadirannya dengan air dan dengan darah Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan pertolongan Tuhan Yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini Terima kasih untuk sabda kebenaran firmanmu yang boleh mengingatkan kami Bahwa kami harus lebih menaruh harap sepenuhnya Hanyalah kepadamu Sang Juru Selamat Karena hanya di dalam Tuhan saja Ada keselamatan dan hidup kekal Melalui kehadiranmu dengan air dan dengan darah Ajar kami lebih setia kepada Tuhan Ajar kami lebih mensyukuri Segala sesuatu yang kami alami dan rasakan dalam hidup Karena kami yakin dan percaya Ketika Tuhan mengizinkan kami untuk menapaki hari yang baru Maka berkat dan pertolongan Tuhan pun mengiring langkah kami Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Kami siap melangkahkan kaki di hari yang baru Dan kami yakin pertolongan Tuhan beserta Dalam nama Tuhan Yesus Sang Pemilik Kehidupan Juru Selamat yang hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat berkarya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Mari menikmati kebaikan dan cinta kasih Tuhan Dengan lebih menaruh harap sepenuhnya Kepada Sang Juru Selamat dalam hidup ini Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!